Hai viewers Japan and Juan, kenalin, aku Olivia Canauren. Aku punya gadget baru nih yang pengen aku tunjukin ke kalian. Mau tau gadgetnya apa? Ikutin terus ya! Ini dia, OPPO Reno5 5G yang sudah diluncurkan sejak awal tahun 2021 lalu. Reno5 ini merupakan smartphone OPPO pertama dengan jaringan 5G yang dipasarkan di Indonesia. Apa saja sih keunggulannya? Check it out! OPPO Reno5 5G memiliki layar berjenis AMOLED berukuran 6,4 inch Full HD+. Smartphone ini berdesain single punch hole dan memiliki kecepatan refresh rate 90Hz. Di dalam layar ini tertanam sensor pemindasi di jari yang mendampingi fitur face recognition untuk sistem keamanan. Bentuk dan warna ponsel ini juga klasik banget loh! Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 4.300 mAh. Pengisian daya cepatnya mencapai 65W SuperVolk 2.0. Teknologi ini bisa mengisi perangkat hingga 100% hanya dalam waktu 35 menit. Cocok juga untuk para pencinta game ringan di ponsel. Baterainya nggak cepat habis loh setelah satu jam bermain game. Kamera depan OPPO Reno5 5G beresolusi 32MP. Di bagian belakang ada 4 kamera. Konfigurasi masing-masing diantaranya, kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, makro dan mono 2MP. Ada filter otomatis untuk menghasilkan foto yang purless dan smooth. Buat viewer yang suka selfie, kamera depan OPPO Reno5 ini hasilnya keren banget loh untuk foto indoor. Ditunjang juga dengan brightness kamera yang bisa diatur sesuai keinginan. Terima kasih telah menonton! Nah, viewer, itu tadi spesifikasi OPPO Reno5 5G. Bagi yang berminat, just langsung berburu ke marketplace. Nantikan JPNN cuan pekan depan dengan review-review lainnya ya! See you! Bye!